Buat teman-teman yang di luar sana, kalau denger sesuatu yang gak baik Wah, itu apa ku ya? Aku itu kembang nih Oh, mwah Aku itu bigo, itu saweran apa ku ya? Kalau ada orang lanang ngambungi aku ya, mwah Ini apa kira? Kalau ada orang lanang ngambungi aku, ini di bigo atau omongi, gak ruah aku, tapi apa ku jeneng Aku itu sewiman Wah, aku itu apa ku ya? Aku itu apa kira? Kalau ada orang lanang ngambungi aku, ini di bigo Mwah, mwah lah, terserah Apapun yang terjadi Masuk dari Apa kira? 50 milen Apa kira? Mwah, mwah, terserah jenengnya apa Miss, tepungnya dibaca Tepungnya apa, rake? Selamat siang, Miss Lantin hadir Ini, yes, betul Masalah apa, Miss? Karena saya baru sempat buka HP Wah, alah, wiki Kat mau nanti dia Saya tas buka HP, tak antem ya, rake Hah? Kat mau nanti dia Masuk tau lagi meneh, masalahnya Dia mau uang meneh Hadir, Miss Keretanya Menuju lantin Lakuk kontennya Miss Yuni Hadir, Miss Yuni Di dalam kereta Kira telpon masuknya Halo Halo Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam Miss Selamat siang, Miss Yuni Selamat siang, sayang Miss Yuni lagi live ya? Iya, lagi live nih Ada yang bisa dibantu Saya mau berbagi cerita Oh, oke Di Hongkong Boleh gak, Miss? Boleh, boleh berbagi cerita Tentang pengalamamu di Hongkong Oh, oke Kalau boleh tau tentang apa Kamu posisinya di mana sekarang? Aku sekarang sudah di Hongkong Oke, di Hongkong Kemarin itu saya Udah pulang ke Indonesia Tapi saya dipanggil lagi sama bos saya Oke, oke Kenapa nih bagaimana ceritanya? Biasanya kan Biasanya Kalau cece yang baru di intermini Terus cece yang lama Kembali lagi Itu selalu yang disalahkan kan Cece yang baru ya, Miss? Hmm, hmm, hmm Jadi yang lama Masalah, maaf cece yang lama Sekarang saya mau berbagi pengalaman saya Yang saya Ini saya rasakan sendiri Yang saya alamin Oh, kenapa ini? Karena tidak semua Cece yang baru itu Cece yang lama itu Nyerabot job Oh, oke, oke, oke Ini gimana, gimana nih? Iya, iya, iya Saya ikut majikan saya Dulu Empat tahun Jaga anak Jaga anak empat tahun Terus kebetulan karena tuntutan suami Saya harus pulang ke Indonesia Hmm, hmm, hmm Itu saya sudah 9 bulan Miss di rumah Sebetulnya Hmm Semenjak saya pulang itu Saya sebelum pulang Saya ngajarin paknya yang baru nih Sampai 5 minggu Lamanya Hmm, 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 hmm 5 minggu itu Saya sudah Sudah 1 bulan Dapat gaji kan Selama ngajarin itu Saya sudah mau pulang Saya bilang Kayaknya sudah cukup bos Sudah 1 bulan Lagian rumah kecil Rumah di Hongkong kan Kecil ya Miss Banyak yang kecil ya Kebetulan Keluarga bos saya Ini bukan orang yang Termasuk kaya lah Maksudnya Hmm, hmm Nah, tapi Alhamdulillah Kalau masalah gaji Sama makan itu Kita disini Tercukupin Dan gaji Gak pernah telat Miss Hmm, hmm, hmm Gitu Terus kan Saya bilang Ini sudah 1 bulan Dadai kita Saya mau pulang aja Gak enak sama mbaknya Terus Si bos laki Saya bilang kayak gini Tunggu 1 minggu lagi Gimana, bisa gak Kata saya Oke lah Gak ada salahnya Kita bantuin orang kan Hmm, hmm, hmm Itu Setelah sampai di rumah Setelah saya ngabarin itu Saya Ganti nomor Aplikasi saya Aplikasi saya semua kan Di HP yang satu Mis Saya ganti HP yang baru nih Hmm, hmm Dia gak dihubungin sama Bos Oke Karena saya tahu Dia sudah terbiasa sama saya Oke Hmm Dan kita Kita gak ada masalah Terus habis itu Selang Kan saya dulu Disini pake wicat Begitu saya pulang Wicat saya Saya kasih ke temen saya Karena temen saya kan Lebih butuhin gitu kan Miss Tapi Masih pake Daftar pake Wicat saya Nomor saya gitu Terus Setelah waktu Empat bulan itu Bos saya itu SMS Di wicatnya Temen saya Dia bilang kayak gini Kamu ada Enggak Ini Nomor cc saya Gitu lah Intinya say hello Terus Temen saya bilang Maaf Ini sekarang Udah gak dipake Sama si ini Sekarang saya pake Karena Dia sudah pulang Gitu kan Terus dia bilang kayak gini Miss Tolong kasih tau Suruh hubungin saya Kayak gitu kan Saya masih Temen saya Screenshot tuh SMSnya Terus kirim ke saya Saya masih gak ngah nih Kayak saya pikir Ah mungkin Ada apa-apa Terus temen saya bilang kayak gini Kalau ada kerusakan Ataupun Tidak sengaja Temen saya ini Ambil barang Konfirmasi saja Ke agency Kan kayak gitu kan Terus Dia bilang gini Ini bukan masalah itu Dia disini recordnya baik Saya mau Apa namanya Saya mau komunikasi Anak saya ini Kangen Mau video call Gak gitu Terus Habis itu Saya terpaksa nih Buka Buka HP saya yang lama Tapi WhatsApp saya Sudah saya itu Sudah saya hapus Ternyata dia itu At Instagram saya At Facebook saya Tapi saya tidak Konfirmasi Karena saya tau Dia udah punya mbak Yang baru Terus Habis itu kan Pokoknya Semenjak Saya itu Ngajarin mbak Yang baru itu Rumah Biasanya Adem ayem Nih mis ya Itu Berubah menjadi Panas Oke Karena kita Ngajarin sama mbak Yang baru ini Bos saya bilang Kamu ikutin Si cece ini Cece lama Karena dia udah Empat tahun Megang anak saya nih Kamu harus ikutin dia Saya kan selalu bilang Mbak Mbak kan Belum pernah ke Hongkong Ini pertama kali ke Hongkong Jadi mbak ini Nggak usah bersih-bersih dulu Mbak jaga anaknya Biar saya yang bersih-bersih Saya bilang kayak gitu Tapi mbaknya ini Apa ya Nggak mau belajar Megang anak Mbaknya ini Dia suka Kayak bersih-bersih gitu lah Mis orangnya Maksudnya Suka bersih-bersih Segala macam Kayak gitu Jadi saya kan Nggak bisa berbuat apa-apa ya Saya juga nggak bisa Harus Kamu suka gini-gini Saya nggak bisa Itu pun Kita disini Rumah kecil Kamar itu Tingkat Kamar itu kan dipakai Buat tiga orang ya Mis saya ini Mengalah tidur di kamar yang buat Anak kecil bayi Sempit banget Mis bahkan saya tuh Sampai Miring Pokoknya tuh Pas kaki saya itu Sampai saya iringin Nggak bisa diserujurin Karena saking kecilnya Tempat tidur saya kan Saya kasih ke mbaknya ya Terus Kalau malam Saya nggak bisa tidur Karena Tepatnya nggak enak gitu Jadi Semenjak ada mbak ini Bos saya itu Sering kayak Kalau mbak ini salah Aku selalu Ngasih tau lah Ini kayak gini mbak Nanti bos saya itu Kayak nggak terima Kayak langsung Kayak langsung Gimana gitu Sebetulnya dia Nggak pernah kayak gitu Mis Sebelumnya nggak pernah Selama saya Udah mau 4 tahun disitu Itu memang Nggak pernah ada Omongan kasar Atau apa Kalau nyuruh kotor Dia bilang kayak gini aja Oh ini masih kotor Besok bersihin Ya udah gitu aja Terus ada satu hari itu Saya lagi Nidurin anaknya Kan saya nggak tau ya Saya tidurin anaknya Otomatis saya di kamar Sama anaknya itu Si mbaknya ini keluar Disuruh Ambil belanjaan Dibawa Eh Pintunya nggak dikunci Terus kan saya Negur sama mbaknya Nih kan Mbak jangan kayak gitu Lain kali Saya juga nggak tau Kalau mbak nggak bawa kunci Lain kali Pintu dikunci Wah Itu bos saya marah Kamu juga pernah Mengakuin kesalahan Gini 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 Oke Saya udah kayak Lima minggu Udah mau enam minggu Disitu tuh Hari-hari terakhir itu Kayaknya udah kayak Aduh ya Allah Jadi malapetaka Malapetaka Iya Saya yang nggak pernah Berantem sama bos saya Perempuan Sampai pernah berantem Di HP SMS Karena saya bilang gini Kalau kamu Merasa Apa namanya Apa namanya Saya kerja salah Oke Kenapa baru kali ini Kamu meneguh saya Kenapa bukan Empat tahun yang dulu Oke Oke sebentar Sebentar Ceritanya ini Jadi dua pembantu gitu Atau satu pembantu Bukan Saya ngajarin dulu Sebelum pulang ini Oke Setelah ngajarin Sebelum Awalnya Masih baik-baik aja Setelah kamu ngajarin Suasananya Maji kamu Jadi nggak suka sama kamu Udah berubah Iya Udah Sedikit-sedikit Sayang bisa lain Mbaknya nggak mau jaga anak Nggak mau megang anak Sayang bisa lain Padahanya Mbaknya tuh suka bersih-bersih Mbaknya tuh suka kayak gini Nanti kalau mbak sudah pulang Aku nggak bisa bersih-bersih Jadi saya sebesalah Gitu Terus Kalau dia aku Ajarin cara aku Dia selalunya Kayak punya cara sendiri Oke Jadi kayak Disini kan rumah sempit Jadi kalau misalnya Mau pasir spray Atau apa kan Kita pakai cara kita Yang sudah benar-benar Praktis 10 menit Udah selesai Jadi dia punya cara Dia sendiri Jadi kadang kita Jadi saya kadang Aduh gimana ini ngomongnya Artinya adalah Akhirnya macik kamu Tidak suka dengan caramu Iya Bukan Dia nyalain Kenapa kamu nggak Ngajarin dia Seperti caramu Gitu Terus udah lah Itu disekip aja Anggap aja Selama 5-6 minggu itu Udah kayak neraka Udah kayak gitu Sering salah pahal Saya yang salah Ada suatu hari itu Kita nganter sekolah Anak dia Habis itu Anaknya Sudah lari di gerbang nih mis Dia main handphone Karena dia sih Balesin SMS-nya Si bos ya It's okay Saya nggak masalah Itu saya sudah diam Begitu kita pulang Turun dari taksi Si anaknya ini kan Agak rewa ya Minta saya digendong Itu Si mbaknya juga Di belakang main handphone Kebetulan Anaknya jatuh nih Kan kakinya berdarah Di dengkulnya tuh mis Saya udah dalam hati saya Saya udah nggak mau ngomong Ini Udah lah Biarin aja Eh ternyata Si anak ini cerita Sama bapaknya Kalau tadi dia jatuh Gitu Dari disitulah Saya udah mau pulang itu Si bos laki itu Bilang sama saya Kamu yakin mau pulang Gitu Saya lebih baik Menginterminit mbak yang baru Daripada Apa namanya Kamu itu pulang Gitu Bos laki sama bos perempuan Sampai berantem Gara-gara masalah itu Terus saya bilang Udah lah Udah nggak usah Ada yang berantem Terus Si mbaknya ini Yang baru dikasih pengertian Itu Last story Sebelum saya pulang Setelah saya pulang Empat bulan Dia SMS Temen saya Terus Nggak ada pilihan Saya Muncul Mis Saya terpaksa SMS Karena dia kan Bawa anaknya kangen Gitu ya mis Oke Saya Saya telepon nih Anaknya Anaknya memang kangen Ngomong sama saya Banyak Terus Setelah Setelah 6 bulan Saya di rumah Dia SMS lagi Nih mis Dia bilang Katanya si mbaknya Gini Gitu Gini Gini Terus saya bilang Kamu sabar dulu Karena tidak semua CC itu Beradaptasi cepat Kamu sabar dulu lah Intinya sabar Kita sabar dulu Kita lihat mbak ini Katanya Setelah 6 bulan Kerja itu Bikin susu Masih kepanasan Kerjanya Masih lelat Kayak gitulah Terus Dia bilang sama saya Kayak gini Kamu bisa nggak Minta tolong sama aku Kasih tau Mbaknya itu Suruh Apa ya Agak berubah Kayak gitulah Mis Gitu Halo Terus habis itu kan Mis Saya mencoba Menghubungi mbaknya Bukan lihat hati Untuk ikut campur ya Karena saya Apa ya Saya sudah jaga Anaknya itu Udah kayak Anak saya sendiri ya Selama 4 tahun Itu kan udah Kayak Dari umur Berapa ya Dari umur 4 bulan Saya jaga mis Jadi kan udah Kayak anak saya sendiri ya Terus saya bilang sama mbaknya Mbak gimana kabarnya Baik Mbak Saya screenshot tuh Mis SMSnya bosnya Komplainannya bosnya Itu saya screenshot Terus saya kirim ke mbaknya Terus Mbaknya bilang kayak gini Mbak Kenapa sih mbak masih perhatian Sama mereka Kalau mbak mau datang kesini Ya silahkan Biar saya keluar Gitu Terus saya bilang Mbak Bukan masalah perhatian Ya kan saya sudah Screenshot SMS saya Berarti kan Si bosnya ini Komplain kayak gini mbak Tapi bukan berarti Saya mau Balik kesitu Kalau saya Orang jahat Apa namanya Ibaratnya tinggal Ngorde bosnya aja Dia udah di interminit Ya mis ya Kayak gitu Tapi aku Enggak Aku bilang Tapi setelah itu Malang mbaknya bilang kayak gini Mbak Saya tidak mau jadi orang lain Saya mau jadi diri saya sendiri Yang penting saya kerja disini Dengan baik dan jujur Yang penting Ya udah kayak gitu Dia ngomong kayak gitu Tapi di sisi lain Bosnya tuh Komplain ke aku Gitu Udah Terus saya Habis itu saya di blog mis Udah Di blog kan Saya udah bilang sama bosnya Maaf ya Saya gak berhasil Ngasih tau CC nya CC nya nge blog nomor saya Udah itu Terus Habis itu Di bulan November Kemarin ini mis November Dia SMS saya Dia SMS saya kayak gini CC Gak apa-apa Kamu gak bisa bantu aku Saya mau tanya kamu lagi Kamu gak ada keinginan Buat kembali lagi ke Hongkong gak Saya bilang nih Untuk saat ini saya tidak Oke CC Kalau kamu gak ada keinginan Kembali lagi ke Hongkong Bulan satu Saya mau nge terminit CC ini Saya mau ngambil CC lain Dari Filipin Karena saya rasa Tidak semua CC Indonesia Bisa kerja baik Di sini Kerja bisa menyatu Ada Apa namanya Bisa sama anak saya Bagus Bisa menyatulah Sama keluarga kita Terus saya bilang gini Oh yaudah Itu terserah Si bos kan Si bos yang Ambil kan Si bos yang bayar Kata saya kan Terus dia malah bilang kayak gini Saya kasih Waktu kamu Dua minggu Siapa tau kamu Mau kembali lagi ke Hongkong Ya Aku bisa Apa namanya Ngejeng kamu lagi Kan gitu kan Mis Saya pikir lagi nih Terus Sebetulnya itu Memang saya sudah Masukin dokumen saya Ke CV Ke agensi yang lain Bukan agensi saya yang dulu Agensi yang lain Cuma saya itu hari Sudah interview Mis Sudah dapat bos Tapi bos saya itu Belum tanda tangan Masih interview SMS saya Agensi juga masih SMS saya Terus saya bilang gini Oke Sebentar lah Aku mau pikir dulu Setelah aku pikir-pikir Daripada kita cari Majikan lain kan Belum tentu dapat yang bagus Yang bisa di Hongkong ini Saya Cek kan Apa sih kita Meskipun gaji standar Rumah kecil Jaga anak itu capek Yang penting kan Kita makan disini Makan bisa Sholat bisa Terus apa namanya Gaji gak Natal Apalagi sih yang kita inginkan Mis Meskipun kita liburnya hari Sabtu Kan gak masalah Mis Bagi saya ya Apalagi yang kita gak syukurin Gitu loh Di Hongkong ini Kayak gitu Terus Ya udahlah Aku pikir balik nih Mis Terus aku bilang sama si bos Bos Oke Aku mau kembali lagi ke situ Tapi dengan satu syarat Saya bilang kayak gitu Apa itu Kamu jangan Interminit Mbaknya dulu Jangan cari parteman dulu Sebelum saya datang ke situ Nah Semenjak itu mis Jadi dia itu gak jadi Interminit sih Mbaknya yang baru ini Baru saya datang Mbaknya di interminit Alhamdulillah Sekarang saya sudah Dua bulan disini ya mis Memang saya lihat mis Rumah itu berantakan banget Rumah berantakan Gak tertata rapi Bahkan kamarku ini mis Kamarku kan di atas nih Apa banyak debunya Yang kita mau naik Turun tangga itu kan ada pegangannya Disitu tuh pun banyak debunya Sampai tebal mis Jadi memang apa yang diomongin bosku Itu memang gak salah Jadi Kadang ya Mbak-mbak cece yang baru ini Selalu menyalahkan cece yang lama Ini saya cece yang lama Mengalami Memang bener-bener Apa ya Kita kerja Ikut orang itu Memang kita harus Ngikutin cara dia Bukan si pos yang Ngikutin cara kita Intinya adalah Kamu kembali lagi Sama majikanmu yang lama Terus cece yang baru itu Di interminit Berapa lama nih Berapa lama Yang baru di interminit itu Sudah dua bulan Bukan dia bekerja disitu Berapa lama nih Kurang lebih Sepuluh sampai Sepuluh bulan Sepuluh sampai Sebelas bulan mis Oke Oke Jadi Tapi yang saya mau tanyakan Sama Miss Yuni Ini saya salah gak sih Cara saya kayak gini Waduh Dalam hidup ini Tidak ada yang salah ya Mbak ya Karena Seperti yang saya katakan Pelakor aja Gak mau disalahin Apalagi ini Tentang pekerjaan Ya Merebut atau tidak Itu kan Sebenarnya tergantung sih Kalau cece yang barunya Dia bagus Ya gak mungkin Dia akan mencarimu Ya Hidup itu Apa ya Dibanding-bandingkan Itu aja menurut pendapat saya Dan saya tidak berani Menghakimi siapa yang salah Siapa yang benar Apakah kamu benar Atau dia salah Gak berani saya Mbak Menghakimi seseorang Yang saya tahu adalah Karena majikan ada perbandingan Dan dia tahu Bahwa kamu akan kembali Makanya majikan Tidak pernah ingin 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 Memperbaiki Dan cecenya Juga tidak ingin Bagaimanapun juga Dia tetap di interminit kok Sebaik apapun dia Dia merasa bahwa Si Tana Terserah lah Aku pun pasti di interminit Jadi Ada rasa putus asa Di cece yang baru itu Ini adalah Kayak Kayaknya Ngapain sih Aku baik-baik amat sih Yaudah di interminit Cari majikan lagi Ini menurut pendapat saya Saya tidak berani menghakimi Karena dia sudah Sudah bilang nih Alah aku di interminit Pembantu yang lama Pasti balik nih Dia kan mikirnya seperti itu Sebaik apapun Itu Saya komunikasi sama dia Itu setelah 6 bulan Ngerti Ngerti Kan sejak Sejak awal kamu pulang Itu dia sudah punya Feeling ke sana sayang Itu Itu Soalnya Soalnya itu Soalnya kan Mungkin Aku gak paham juga ya Soalnya si 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 bos laki ini kan Dia kan Kerjanya di kantor Kan liburnya kan Tiap satu minggu ya Soalnya dia pernah bilang Sama cece Lamanya tuh kayak gini Cece Kalau kamu minta Libur hari minggu Memang kita gak bisa ngasih Kita bisanya Ngasih hari sabtu Karena Hari minggu itu Si bos laki itu Kadang keluar Dia itu Dari awal Dari awal itu Memang dia Pernah bilang sama aku Ah mbak Aku nda blek lah Gimana caranya Aku menuntut Biar aku dapat Libur hari minggu Itu yang Yang apa Yang membuat dia itu Menyesal disini Katanya waktu interview itu Gak dikasih tau Kalau liburnya hari sabtu Nah itu kan juga Kecelahan dia juga Dan Dia sudah punya feeling Sebenernya dia sudah punya feeling Nih kalau dia Bener-bener mau diambil Sama macik kamu Gak mungkin dong Ngajarin sampai Sampai satu bulan setengah Iya Makanya dia sendiri Dia sendiri manusia biasa Dia sendiri tidak bisa Apa itu Mengendalikan emosinya Dan dia berpikir Sebaik apapun nih Seadab setasi apapun nih Pembantu yang lama Pasti balik Jadi dia males Terserah Gitu loh Jadi apakah kamu salah atau benar Wah saya tidak berani ngomong Intinya adalah Sakarapmu Gitu loh Jadi Pembantu yang baru Sakarapmu Akhirnya macik kamu kan punya rasa putus hasa Kalau cece yang baru Sebenarnya Kalau Sebentar Sebentar Saya ngomong dulu Sebentar Kalau cece yang baru nih Mau Mau punya prinsip Saya akan bertarung Sebaik mungkin Agar Macikan yang Macikan ini bisa Melupakan pembantu yang lama Itu mungkin Cece-nya menang Tapi masalahnya Dia sudah Sudah give up Lebih awal Jadi kalau kamu bilang Cece yang lama itu Baik atau tidak Sebenarnya Saya tidak bisa ngomong Apakah cece yang baru itu Baik atau tidak Saya tidak bisa ngomong Karena di hatinya Sudah putus hasa Ya itu sudah putus hasa Bagaimana orang baik Kalau perasaannya sudah luka Bagaimana orang bisa belajar baik Sama kayak saya nih Saya nih Saya tidak bilang saya baik Bahwa saya itu selalu mencoba Menolong orang nih Tapi kalau selalu dikritik Dihina Dimaki-maki Di screenshot Dilolok nih Kira-kira capek Nggak dalam hati saya Miss Itu orang yang berprinsip Maksudnya Dia kan pikirannya kan Bukan dari segi Nolongin orang Miss Dia pikirannya kan yang lain Bukan Intinya kan sama Pikiran itu Sama sayang Capek Ngerti nggak Kenapa sih Saya kerja di rumah majikan Tetap salah Alah paling Tetap cecenya yang lama pulang Ngerti nggak Rasa capek itu Membuat dia tidak ikhlas sayang Ngerti nggak maksud saya Bener juga Bener juga sih Kata ibuku Kalau kita kerja nggak ikhlas Memang nggak berkah Ibu saya selalu bilang kayak gitu Karena itu kan saya Karena itu saya bilang Sama dengan saya Mungkin beda Beda pandangan Atau beda situasi Saya sendiri melakukan yang terbaik nih Yang pembantu orang Salah kan wajar Bener nggak? Salah wajar Namanya saya manusia Begitu juga dengan pembantu Maci kamu yang baru Pastinya dia melakukan kesalahan dong Tapi kalau sudah diungkit Dibanding-bandingkan Kan kamu tidak pernah tahu nih Maci kamu bandingkan tentang apalah Cerita tentang apa Kan kamu cuma dengerin Maci kamu komplain Bener nggak? Bener nggak sih? Dulu Nggak Sebelum Sebelum ini Sebelum 6 bulan Kan memang Aku ada komunikasi Sama cece yang barunya Dia memang Sering SMS aku tanya Aku bilang Kamu kalau Misal kamu nggak paham Kamu tanya lagi sama si bos Jangan tanya ke aku kan Posisinya udah beda Nggak Nah disitu loh Sementara Sementara Disitu sebenarnya Dia ingin memperbaiki diri loh Disitu saat dia SMS kamu Dia menanyakan kamu Sebenarnya dia itu Sudah mau memperbaiki diri Tapi karena kamu bilang Suruh nanya ke maci kamu Dia merasa Muyong Nggak lah Faham nggak maksud saya? Eh Mis Dia tanya masalah itu loh Mis Masalah seragam Sedangkan Sekolahnya kan udah beda Mis Saya nggak paham Makanya Makanya dari situ itu Rasa kecewa itu ada sayang Kos kakinya kan Yang satu itu Nggak tau kemana Dia tuh tanya Belinya dimana Terus kan saya tanya Saya udah pernah Up Di Facebook Tanya Gambar kos kakinya ini Mbak tolong Siapa yang anaknya sekolah disini Tolong kasih tau Kan Gitu Cuma Nggak ada yang itu Adanya bilang kayak gini Semua komentar pada kayak gini Coba nanyain majikan Saya kan suruh Coba mbak Kamu tanya majikan Ngomong baik-baik Kalau memang kas kakinya Jatuh atau kayak apa Saya kan nggak tau Siapa tau kan Waktu dijemur jatuh Atau masuk ke kamar mandi Gitu Dia bilang gini Ah aku takut lah Ah biar Dariin aja lah Nanti biar dia beli lagi Kalau ditanya Nggak tau Dia bilang kayak gitu Mis Saya udah bilang Sedangkan saya nggak tau Sekolahnya baru Nah Gini mbak Maksud saya adalah Kan kamu nanya solusi Dan kamu nanya pendapat saya Boleh dong saya ngomong Maksud saya adalah Saat dia ingin memperbaiki diri Kamu tuh Membiarkannya Sebenernya kan kamu Sebagai orang tengah Menjembatinya Oh cece nggak berani Ngomong sama kamu Jatuh atau apa Kan kamu bilang Aku nggak tau Dia nanya aku Boleh dong ngomong sama dia Sebenernya Sebenernya ya Saya tidak menghakimi ya Saya tidak berani menghakimi Ntar salah lagi Maksud saya adalah Kalau kamu memang Mengikhlaskannya Itu sebenernya Ikhlas total Jadi Sebenernya kalian itu sama Tiga orang itu menurutku sama Majikan Kamu dan Cece yang baru Itu menurut saya adalah sama Kenapa Maji kamu Terlalu mengharap padamu Sementara cecenya Mencoba Menjadi Yang terbaik Tidak ada Kesempatan buat dirinya Akhirnya dia Give up Akhirnya dia merasa Capek dan biarkan Sebenernya apakah Kamu salah saat ini Ya kamu nggak salah sih Itu hak kamu Tapi apakah dia benar Juga salah dan benar Bukan saya menentukan Artinya adalah Saat orang ingin memperbaiki Kita sebagai pembantu lama Kalau legowo Itu pasti membantu mati-matian Karena ini pernah terjadi Pada saya ya mbak ya Saya bekerja di agent Ini kita beda aja Tapi tetap aja sama Sebenernya saya Ada staff baru itu Nggak suka loh mbak Dalam hati itu Tidak suka Saya takut dia Lebih pintar dari saya Ini saya ya Saya nggak ngomong kamu ya Ini saya Itu dalam hati manusia Itu sebenernya sama aja Tapi salah dan benar Karena staff yang baru Tidak mau berusaha Akhirnya dia terlempar Begitu juga dengan kamu Karena pembantu yang baru Tidak mau berusaha Lebih baik lagi Maka dia yang terlempar Dan kamu masuk lagi disitu Dan apakah pembantu Yang lama itu baik atau tidak Sebenernya Hanya majik kamu Dan kamu yang tahu Yang penting nih Yang penting Kamu udah balik sama majikan Aku berharap Baik-baik saja Yang aku harap Adalah baik-baik saja Karena kebanyakan Majikan itu Sama mbak Saat kamu tidak dibutuhkan Dia akan memperlakukanmu Dengan sama Kesalahan sedikit Akan menjadi besar Jangankan kamu yang 4 tahun 16 tahun aja Kelakon di interminit Kok sama majikan Hongkong Kalau majikan Hongkong Memang kayak gitu Semua Maka dari itu Bukan Aku boleh bilang Aku lebih pengalaman nih Kalau majikan Hongkong Dibandingkan kamu Kamu kan satu majikan Sementara saya Sebagai kerja di agent Bermacam-macam majikan Karena itu Banyak majikan Yang meminta Pembantu lamanya Kembali lagi Tapi pada akhirnya Juga di interminit kok Paham gak maksud saya Jadi Tidak ada yang salah Dengan pembantu yang lama Tidak ada yang salah Dengan pembantu baru Tidak ada yang salah Dengan majikan Cuman Majikan Hongkong itu Waktunya butuh Ini mati-matian Akan mengharapkanmu Tapi saat gak butuh Kita itu kayak terlempar Begitu aja Memang mis Orang sini gak gitu Makanya Jadi Apakah kamu salah Saya tidak bilang kamu salah Apakah kamu benar Saya tidak berani Ngasih komen Pembantu yang lama Kenapa gak baik Juga bukan hak saya Tapi artinya adalah Wong Hongkong ini Prinsipnya Kamu bisa dipakai Dibayar Yaudah selesai Jangan terlalu mengharap Tapi kalau Kalau menurut aku sih Mbaknya sih baik Mis Sama aku juga dia baik Cuma dulu Gini loh sayang Sebentar Baik itu tidak cukup Untuk bekerja Baik itu tidak baik Untuk bekerja Baik Manut mis Manut mis Maksud saya tuh Manut mis Gitu loh mis Bukan baik Bukan baik Manut tuh Mbak Uyung lah Nyatanya di interminit Manut Soalnya kalau aku suruh Mbak ini gini ya Enggih mbak Iya mbak Gitu kan manut Nah iya tapi Tapi nyatanya Manutnya di interminit Menepok coy Alam Gatau lah mis Tapi yang penting Mbaknya Apa namanya Tapi kalau saya Pas ketemu mbaknya itu Memang dia pernah tanya Mbak kenapa ya Kok mbak ngajarin aku Lama banget ya Biasanya kan cuma Dua minggu udah selesai Aku juga gak bisa jawab Mbak Gitu Iya mbak Intinya Intinya gini aja deh Saya tidak berani komen Nih ntar jatuhnya Ghibah terlalu lama Kita ntar Dibilang Tapi nanti kita itu Salah lagi ya mis Iya jadi saya Sudahlah kita akhiri aja Intinya samanya sudah balik nih Sama macikamu yang baru Macikamu yang lama Jadi ya wes Udah dua bulan Saya disini Intinya ya wes kamu Enjoy aja Jadi Saya tidak akan menyalahkan Atau membenarkan Ya wes Buat cecenya yang Di interminit Semoga dia mendapatkan Majikan yang lebih baik Daripada macikamu Itu aja sih Iya bener gak sih Semoga bisa ketemu aku lagi Kita akhiri aja Ngibahnya Ntar orang-orang Pada komen yang gak jelas Udah lah mis Nanti sampe kemana-mana lagi Nah iya Oke Haulah Oke Oke mbak baik Oke soalnya saya tidak ingin Jatuhnya ghibah ya Mereka tako menih prestasi Aku apa menih Ngelu gak sih Jadi Kita cuma bisa mendoakan Satu sama lain aja Untuk yang terbaik Satu sama lain Karena Bagi saya Saya tidak berani Menghakimi siapapun Karena bukan hak saya Menghakimi Karena saya bukan Jaksa dan hakim Untuk Untuk memberitahukan Siapa yang salah Siapa yang benar-benar Gak sih Jadi wes Sukses selalu Buat teman-teman di luar sana Kita mencoba yang terbaik Dalam segala hal Tapi pada akhirnya Kalau kita harus terbuang Yowes Yowes Serapopo Ramasalah Karena Mungkin belum rezekinya Apakah cecenya yang baru itu bagus Ya bagus sama tidak Itu Tergantung di mana dia Kadang gini loh mbak Saya itu pernah ada cece ya Di interminit 4 kali Tapi ikut majikan berikutnya itu Bagus banget loh Dia itu bagus banget Di interminit 4 kali Dapat majikan yang kelima kali ikut saya Itu Majikan bilang Ini pembantu baik banget Nah ada ceceny finish Satu majikan 16 tahun Majikan kedua 4 tahun Berarti 20 tahun di Hongkong Ikut pembantu Ikut majikan baru Gak cocok 3 hari nge-break Nah Ini yang baik gimana Yang gak baik gimana Ada 4 kali di interminitnya Majikan baru bilang bagus Ada orang 20 tahun Satu majikan Ikut majikan baru 3 hari di interminit Jadi No comment Terima kasih telah menonton